Jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus menentukan nilai A1, B1, C1, lalu nilai A2, B2, dan C2 terlebih dahulu. Dari soal, persamaannya bisa kita sederhanakan terlebih dahulu menjadi bentuk yang pertama bisa berubah menjadi X dikurang dengan Y sama dengan positif 3, pindah ke ruas kanan berubah jadi negatif 3. Kemudian untuk persamaan kedua bisa kita ubah menjadi 2X ditambah dengan Y sama dengan 5, maka nilai A1nya bisa kita simpulkan, jika tidak ada angka depan variable X, maka disini terdapat koefisiennya yaitu sebesar 1, berarti nilai A1 sama dengan 1. Kemudian nilai B, jika tidak ada angka juga, maka disini ada angka 1, maka nilai B1 sama dengan negatif 1. Kemudian nilai C1 berarti sama dengan negatif 3. Kemudian nilai A2 kita tentukan berarti sama dengan 2, kemudian nilai B2nya sama dengan 1, lalu nilai C2nya sama dengan 5. Maka nilai Xnya sama dengan, bisa kita tulis ulang rumusnya yaitu C1 dikali dengan B2 dikurang dengan C2 dikalikan dengan B1, Dibagi dengan A1 kita kalikan dengan B2 dikurang dengan A2 kita kalikan dengan B1, sama dengan C1 nilainya adalah negatif 3, kita kalikan dengan B2 nilainya adalah 1, kita kurang dengan C2 nilainya adalah 5, dikalikan dengan B1 nilainya adalah negatif 1. Dibagi dengan A1 nilainya adalah 1, kita kalikan dengan B2 nilainya juga 1, kita kurang dengan A2 nilainya adalah 2, kita kalikan dengan B1 nilainya adalah negatif 1. Sama dengan, min 3 dikali 1 hasilnya adalah negatif 3, min 5 dikalikan dengan min 1 nilainya adalah positif 5, 1 dikali 1 nilainya adalah 1, min 2 dikali min 1 hasilnya adalah positif 2. Sama dengan, min 3 ditambah 5 hasilnya adalah 2, 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Kemudian untuk nilai Y sama dengan, kita tulis ulang rumusnya yaitu A1 dikalikan dengan C2, kita kurang dengan A2 dikalikan dengan C1, dibagi dengan A1 kita kalikan dengan B2, dikurang dengan A2 kita kalikan dengan B1. Sama dengan, A1 nilainya adalah 1, kita kalikan dengan C2 nilainya adalah 5, kita kurang dengan A2 nilainya adalah 2, kita kalikan dengan C1 nilainya adalah negatif 3. Dibagi dengan A1 nilainya adalah 1, kita kalikan dengan B2 nilainya adalah 1, kita kurang dengan A2 nilainya adalah 2, kita kalikan dengan min 1, karena B1 nilainya adalah negatif 1. Sama dengan 1 x 5 hasilnya adalah 5, min 2 x min 3 hasilnya positif 6, 1 x 1 hasilnya 1, min 2 x min 1 hasilnya positif 2, sehingga hasilnya sama dengan 5 tambah 6 11 per 1 tambah 2 hasilnya adalah 3. Maka didapatlah himpunan penyelesaiannya sama dengan x, y, di mana x-nya adalah 2 per 3, y-nya adalah 11 per 3. Jadi bisa kita simpulkan himpunan penyelesaiannya sebesar 2 per 3, 11 per 3. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.